Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi disini bareng saya Aji di channel Bengkel HD Akhir-akhir ini banyak customer yang mengeluhkan si push step ini macep Atau ngelos seperti ini Untuk motor Honda PCX Entah itu PCX, Scoopy Jadi si push step ini macet Bahkan ada yang sampai jebol seperti ini Nah ini jadi ngelos kadang ngelos Karena jebol tuh penahannya jebol Sampai kapurnya cuak gitu ya Oke kita akan coba bahas ya Perbaiki tutorialnya seperti apa Jiketun terus Bengkel HD Oh iya yang belum subscribe bisa subscribe dulu bengkel HD Oke kita buka dulu ya kuncian ya Nah dengan menggunakan obeng setting bisa Udah dibuka kunciannya Nah disini ada ring Kita buka Si baut penahan footstepnya Ini kurang jelas nih Sini Nah oke Nah ini kita lepas dulu Nah Ini penyebab utamanya itu diakibatkan apa Karena Kering ya Karat Jadi si Pelornya ini dia gak berfungsi Otomatis Ya penahannya ini kalah Yang harusnya masuk ke lubang di bagian Rangka Sini Nah Karena si pelornya ini tidak bekerja Ya Dia macet Karat Terus si push stepnya ini di Paksa lah ibaratnya Nah hasil jadi seperti ini Nah Untuk solusinya Sobat bengade Nah ini plat penahannya ini harus Kita Posisikan ke Posisi semula ya Seperti ini Nah Letter L Ini bisa menggunakan Dua tang ya Tang kombinasi Sama tang lancip Nah Pokoknya Seperti ini Untuk posisinya ya Nanti si Ujungnya itu Masuk ke Rangka Gitu Nah ini Ya Si pelornya ini dia macet Jadi gak mau gerak gitu kan Solusinya mudah ya Kita tinggal Kasih oli dulu Pelumas ya Jadi Kalau macet Kalau push step belakangnya itu macet Jangan dipaksa Tapi kita kasih oli dulu ya Tapi kalau misalkan Sudah dibongkar seperti ini Nanti kita bisa menambahkan Grease Atau stamp plate ya Di bagian pelornya itu Nah untuk pemasangannya Seperti ini ya Nah Sobat bengade jelas ya Nah ini yang Letter L yang bagian depannya itu Dia masuk ke Rangka Nah Seperti ini Sudah seperti ini Itu untuk Posisi Platnya ya Nah kalau Nah untuk Perakitannya Pertama Per dulu Terus kita kasih Stamp plate si piti Ya Biar licin lah Biar gak kering gitu kan Terus si pelornya Nah ini bisa dikasih Stamp plate atau oli Ya bisa lah Seperti itu Oke Jika sudah seperti ini Ya Seperti ini Oke Untuk pemasangannya Nah ini kita lepas dulu Kita pasang dulu Di luar Seperti ini Nah Oke Kita coba masukkan Seperti ini Didedetken ya Didedetken Dedet Oke Mantap Nah Nah kalau udah pas Seperti ini baru kita masukin nih Si baut Penguncinya Oke Kalau gak pas bisa di Lurusin dulu Pakai obeng Setting ya Nah seperti inilah ya Sorry ini kameranya goyang-goyang Banyak sekali Ya kemungkinan Kasus seperti ini Makanya saya Bahas ya Di video kali ini Nah Udah pasang ya Ring Sama baut Sama si kawat penguncinya Oke mantap Nah kan Sekarang jadi gak ngelos Jadi ada Tek 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 Terus gak macet juga Gitu ya Semoga tips ini Bermanfaat Jangan lupa like Comment dan share Yang butuh spare part Honda Ori Silahkan langsung bisa kunjungi Di lajana bengkel HD Oke Tuh Mantap Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like